Ini dia tools AI yang bisa kalian gunakan untuk membuat video animasi stickman seperti ini. Wai cuy, minjem duit dong. Sorry bro, gue juga gak punya duit belum gajihan. Ah, dasar pelit lu, pinjem doang seratus. Besok gue ganti bro. Bukannya pelit, lu hutang bulan kemarin juga belum dibayar. Nah, untuk bikin video animasi seperti tadi, kalian bisa menggunakan sebuah website AI, di mana website AI ini bisa kalian gunakan secara gratis pool. Jadi kalian gak perlu berlangganan sama sekali. Enaknya lagi kalian bisa bikin karakter ini tanpa batasan sama sekali. Artinya kalian bisa bikin berbagai video animasi tanpa harus terkendala oleh kredit yang biasanya ada di sebuah website AI. Nah, di sini kalian bisa langsung masuk aja ke animate from audio. Kemudian kalian bisa langsung klik yang tulisan animate your audio for free, yang ada di adobe.com. Nah, di website ini kalian nantinya bisa bikin video animasi dengan menggunakan karakter yang ada di adobe.com ini. Dan kalian gak perlu berlangganan sama sekali, karena kalian bisa menggunakan semua karakternya ini secara gratis. Nah, untuk masuk ke menu ini, setelah kalian masuk ke sini, kalian bisa langsung klik start new. Kemudian, di sini kita bisa pilih dulu nih berbagai karakter animasi yang ada di sini. Dan ini karakternya banyak sekali ya, mulai dari karakter-karakter yang lucu-lucu kayak gini, ya karakter-karakter manusia, atau karakter-karakter hewan ini juga tersedia di Adobe Animate From Audio ini. Dan kalian bisa gunakan juga semua karakternya ini tanpa ada batasan, walaupun kita sebagai free user. Nah, di sini caranya kalian pilih dulu untuk karakternya. Silahkan kalian pilih sesuai dengan karakter yang mau kalian gunakan. Nah, di sini kita coba pakai salah satu karakter yang ada di Animate From Audio ini. Misalnya kita pakai karakter si Sticky ini. Setelah itu, di sini kalian bisa atur dulu untuk posisinya. Nah, untuk mengatur posisi, sebaiknya kalian bisa atur pada saat kalian mengatur ukuran dari video ini. Nah, di sini kita atur dulu untuk backgroundnya. Backgroundnya juga banyak, dan kalian bisa gunakan semuanya. Nah, atau kalau kalian mau punya background sendiri, kalian bisa langsung klik Upload Image saja. Dan tinggal masukkan saja gambar yang mau kalian jadikan sebagai background. Misalnya gambar yang ini kita akan jadikan sebagai background. Kita tinggal klik Upload dan pilih Open. Nah, gambarnya secara otomatis dia akan langsung jadi background dari karakter ini. Atau kalian juga bisa pakai background-background karakter yang sudah ada di sini. Misalnya kita pakai yang ini, lalu kita akan letakkan karakternya di sebelah mana yang kira-kira menurut penempatannya itu bagus. Selanjutnya, jika sudah, kalian bisa pilih Size. Nah, di bagian Size ini, kalian bisa atur untuk ukuran videonya. Ini boleh ukuran Instagram, Facebook, Twitter, ataupun TikTok. Nah, misalnya kita mau bikin untuk video TikTok. Berarti kita klik TikTok seperti ini. Tetapi jika kalian mau bikin untuk video YouTube, kalian bisa pilih YouTube. Nah, ini ada dua ya. Ada YouTube Short dan YouTube yang normal seperti ini. Nah, ini tinggal kalian pakai saja. Misalnya kita pakai yang YouTube Short ini. Selanjutnya, di sini kalian perlu siapkan terlebih dahulu untuk suaranya. Suaranya ini bisa dengan dua cara. Cara yang pertama, kalian bisa upload suara yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Baik itu pakai suara kita sendiri yang sudah direkam, ataupun dengan menggunakan suara bantuan AI. Nah, cara yang kedua, kalian juga bisa langsung merekod suara kalian di sini. Ya, caranya ini tinggal diklik saja tombol record seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul indikator waktu yang dimana kalian bisa langsung ngomong kayak gini. Nah, kalau sudah ada tampilan kayak gini ya. Nah, kelap klip kayak gini. Artinya suara kalian sudah berhasil direkam oleh ini. Dan kalau sudah rekam, kalian tinggal klik down saja. Nah, karena di sini saya mau pakai suara yang saya sudah siapkan sebelumnya. Di sini kita klik cancel. Nah, untuk membuat suaranya ini, nantinya kalian bisa menggunakan bantuan website lain. Sebelum kalian membuat suara, tentunya kalian harus menyiapkan terlebih dahulu untuk narasinya atau percakapan dalam video tersebut. Sebagai contoh, misalnya di sini saya mau bikin video kayak di video di awal tadi. Nah, ini percakapannya sederhana. Hanya ada 4 baris saja seperti ini. Nanti kalian bisa bikin versi kalian sendiri saja ya. Kemudian di sini kita siapkan dulu untuk audionya. Nah, untuk audionya ini kalian bisa menggunakan text to speech yang bisa kalian gunakan di internet. Seperti 11labs atau yang gratis kalian bisa langsung ketikan saja TTS Maker. Nah, di TTS Maker ini kalian bisa klik saja yang paling atas ya. Yang logonya itu warna kuning ya. Ini kita pilih ttsmaker.com. Selanjutnya, kalian bisa langsung masukkan saja untuk text yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Nah, di sini saya coba masukkan dulu untuk scene atau adegan yang pertama. Ini kita kopikan saja. Woi cuy, minjem duit dong. Nah, ini kita coba masukkan ke sini. Berikutnya, bahasanya kalian pilih bahasa yang sesuai dengan video yang mau kalian buat. Misalnya kita mau pakai bahasa Indonesia seperti ini. Lalu, di sini ada pilihan karakter suaranya. Kalian juga bisa apply dulu untuk karakternya ini. Bisa di-play dulu. Misalnya mau pakai suara yang ini, kalian tinggal dipilih suara audisi. TTS Maker adalah alat text to speed gratis yang menyediakan layanan sintesis ucapan. Nah, kayak gitu ya. Itu berarti suaranya kayak gitu. Nah, kalian tinggal pilih saja seperti ini. Lalu, masukkan kode capcahnya di sini. Misalnya ini ada 5820. Nah, di sini ada pengaturan lanjutannya. Jika misalnya kalian mau mengatur kecepatan bicaranya atau tinggi rendah suaranya. Nah, kalian bisa atur di menu pengaturan. Bahkan di sini untuk format file unduhnya juga lumayan banyak. Ada MP3, OGG, AAC, OVUS, dan WAV. Dan di sini kita pakai yang standar dulu saja. Selanjutnya, tinggal klik memulai konversi. Nah, ini kalau salah berarti kita ulangi lagi. 3374. Nah, ini sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, kalian tinggal pilih download file ke lokal. Nah, misalnya kita coba pakai satu kayak gini ya. Nah, kalian usahakan bikin susunan kayak gini ya. Biar nanti mempermudah pada saat menggabungkan suaranya dengan karakter. Berikutnya, kalian bisa langsung buat suara yang kedua. Nah, misalnya suaranya si Pak Wito ini. Ini kita coba masukkan ke sini. Dan tentunya karakter suaranya kita ubah dulu nih. Nah, ini kan ada dua orang nih. Berarti ada dua karakter yang bisa kalian tambahkan ke sini. Misalnya kita pilih yang si Stefan ini. Berikutnya, kita masukkan lagi kode capcahnya di sini. Dan kalian tinggal klik memulai konversi. Nah, seterusnya kalian bisa langsung tambahkan semuanya ya. Misalnya jika ada di sini. Sorry bro, gue juga belum punya duit belum gajihan. Misalnya di sini ada 10 percakapan. Berarti kalian tinggal bikin 10 audio kayak gini. Ini tinggal dimasukkan saja ke file lokal seperti ini. Selanjutnya, kalian bisa mulai tambahkan ke sini. Di sini kita klik browser seperti ini. Dan kalian bisa langsung masukkan audio yang tadi sudah kalian siapkan sebelumnya. Nah, misalnya saya buat di folder ini. Kemudian kita masukkan sesuai dengan urutan karakternya. Nah, misalnya ini percakapan yang pertama. Berarti kita pilih nomor 1. Klik open. Selanjutnya tinggal ditunggu aja nih. Sampai pemrosesan videonya ini selesai. Oke, di sini untuk videonya sudah selesai. Jadi kalian juga bisa play dulu untuk hasil sementaranya. Tinggal di klik aja yang tombol ini. Lalu kita tinggal klik download. Selanjutnya tinggal kita tambahkan saja ke sini. Misalnya kita masukkan di folder latihan animasi ini. Kemudian berikutnya kita tinggal bikin karakter yang kedua. Dan pastikan untuk ukurannya ini harus sama. Jika tadi kita setting di YouTube Short. Kalian bikin di YouTube Short juga ya. Biar nanti hasilnya bagus. Selanjutnya di sini kalian tinggal ganti dulu karakternya. Yang misalnya kita karakter dengan karakter yang kedua. Nah, misalnya karakternya karakter yang ini. Lalu kalian pilih refresh audio. Dan ini kita masukkan audio yang kedua. Nah, kemudian lakukan langkah seperti tadi. Ketika sudah selesai kalian tinggal download saja. Sampai nanti ada 4 video kayak gini. Jika di sininya ada 4 percakapan. Berarti di sini ada 4 video. Pokoknya kalian siapkan saja sampai semuanya ini selesai. Nah, sebagai contoh di sini karena saya sudah pernah menyiapkan sebelumnya. Kayak gini ya. Jadi kalian nanti ikuti saja seperti ini. Kalian tinggal siapkan dulu narasinya. Lalu convert jadi audio. Dan kemudian dari audio tersebut kita gabungkan dengan karakter. Setelah itu kalian tinggal siapkan saja nih. Kayak gini ya. Nah, anggap saja ini sudah selesai. Biar menghemat waktu kita langsung masuk ke tahapan berikutnya. Setelah kalian bikin semua adegan yang ada di dalam film tersebut. Berikutnya, kalian tinggal mixing atau menggabungkan semua video tersebut menjadi satu video yang utuh. Untuk menggabungkannya ini boleh pakai apa saja. Boleh pakai Canva, boleh pakai CapCut, atau aplikasi editing video lain. Nah, di sini kita coba praktikan pakai Canva. Kita pakai Canva dulu. Pertama kita masuk dulu ke Canva.com. Nah, untuk akun Canva-nya boleh pakai yang free ataupun yang pro. Selanjutnya, tinggal kalian klik video. Dan di sini pastikan sesuaikan ukuran videonya dengan ukuran yang kita buat di Canva juga. Nah, tadi ukurannya adalah video short ya. Berarti kira-kira ukuran video TikTok. Di sini kita klik TikTok video. Next, kita tinggal masukkan saja untuk videonya yang tadi ya. Ini tinggal kita pilih menu upload. Lalu kalian pilih upload file. Nah, ini kalian masukkan semuanya nih. Ini tinggal dimasukkan saja. Jika ada 10, berarti kalian masukkan 10 semuanya. Dan pastikan kalian sudah memberikan nama pada masing-masing ya. Bau itu pakai huruf kayak gini atau pakai angka. Kalau saya sarankan sih pakai angka saja. Jadi kalau sudah ada puluhan video kayak gini. Nah, tentunya itu akan memudahkan kita ya daripada pakai huruf. Nah, misalnya kita coba tambahkan semuanya. Kita klik open. Nah, selanjutnya nanti filenya itu akan muncul di sebelah sini. Ya, di mana nanti kalian bisa langsung menambahkan ke dalam project Canva yang ada di sini. Nah, di sini kita coba lihat dulu nih nama filenya. Nah, misalnya untuk melihat nama filenya kalian bisa klik yang ini ya. Nah, di sini ada A. Berarti ini adalah scene yang pertama ya. Kita coba tambahkan dengan cara klik sekali. Selanjutnya, kalian tinggal klik kanan pada area video di sini. Lalu pilih set video as background. Next, kalian bisa pilih halaman baru. Kita pilih ad page. Dan tinggal tambahkan lagi scene yang kedua. Misalnya yang ini. Lalu kita pilih set video as background. Nah, begitu pun seterusnya ya. Untuk video ketiga dan keempat silahkan kalian ikuti langkah-langkahnya seperti tadi. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa coba mixing lagi nih. Misalnya dengan menambahkan audio. Nah, untuk audionya kalian bebas mau pakai apa saja. Misalnya di sini saya mau pakai ini ya. Mau pakai audio yang ada di sini aja nih. Yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, kalian nanti bisa pakai audio sendiri atau audio yang ada di kanva. Kalau audio sendiri itu tinggal di upload seperti ini. Kalau audio dari kanva kalian tinggal sehari saja. Misalnya tentang kids. Lalu tinggal dipilih di menu audio. Nah, ini tinggal dipilih aja nih. Cuman ini kalau di upload ke YouTube saya kurang tahu juga nih untuk masalah copyright-nya. Bisa aja kena copyright ya. Karena musik-musik di aplikasi ini biasanya ada hak ciptanya. Jadi lebih aman kalau mau di upload di YouTube. Kalian bisa pakai audio yang ada di YouTube library. Nah, misalnya pakai yang ini. Lalu kita klik dan kita tambahkan ke sini. Nah, untuk mengatur suaranya ini. Back soundnya ini kan biasanya suaranya nggak terlalu kenceng ya. Kalian bisa atur di sini. Nah, ini suaranya kita turunkan kira-kira segini. Lalu hingga kita play untuk hasil sementaranya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalian bisa juga nanti tambahkan misalnya watermark atau nama channel kalian. Supaya video kalian tidak diambil oleh orang lain. Kalau sudah tinggal klik share dan tinggal di download. Dan pastikan di sini untuk page-nya kita pilih all page. Lalu pilih download. Nah, begitu pun jika kalian mau pakai cap card. Misalnya mau pakai cap card untuk editing-nya. Nah, caranya juga sama. Nah, misalnya contoh di aplikasi cap card ini. Di sini saya sudah punya satu project nih. Nah, misalnya project-nya sama. Kayak gini. Nah, untuk cap card juga cara editing-nya kayak gini aja. Yang terpenting kalian sudah siapkan terlebih dahulu untuk setiap adegannya. Nah, nanti kalian tinggal ikuti saja cara-caranya. Dan cara pengenditiannya pun sangat mudah dan pasti bisa dipraktekan. Kalau di cap card, kalian bisa nanti tambahkan langsung subtitle gitu ya. Walaupun di kanpa juga sebenarnya bisa. Ya, cuma harus manual juga. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu buat kalian yang mau bikin video animasi. Dengan menggunakan bantuan AI yang bernama Animated From Audio ini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jika bermanfaat silahkan share video ini ke orang lain. Ke sosial media atau ke kerabat kita. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe-nya. Biar kalian selalu update informasi terbaru yang akan saya bagikan secara gratis di channel ini. Saya Ridon Tamami, sampai jumpa kembali di video-video saya yang lainnya.